Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin bubur sum-sum Nih jadinya kayak gini, ini tuh buburnya tuh lembut, manisnya pas Duh enak banget deh Seperti biasa cara bikinnya juga gambil pisan Nanti sekalian aku akan liatin cara bikin saus kincanya ya Nah disini aku udah siapin bahan-bahan untuk bikin bubur sum-sumnya Nanti aku akan tulis juga di caption biar kalian gambil Pertama-tama kita siapin dulu panci atau wajan atau wok pan Ini kita campurin semua bahan-bahannya Tepung beras, garam, kemudian santan instan Disini aku menggunakan kara Dan masukin juga airnya secara bertahap ya Sedikit-sedikit dulu Agar menghasilkan bubur sum-sum yang lembut Tidak bergerinjil Sebaiknya dikocoknya itu atau diaduknya Menggunakan whisker kayak gini ya Secara perlahan Kemudian airnya itu dimasukin perlahan bertahap aja Sampai airnya habis Dan tercampur semua ya Kalau sudah tercampur semua Sekarang kita masukin pandan Kemudian kita mulai masak di atas kompor Gunakan api sedang aja ya Diaduk terus menggunakan whisker Sampai mengental kayak gini Dan meletup-letup Kalau udah meletup kayak gini Terusin aja memasak sampai 3 menit lagi Biar semuanya bener-bener udah matang sempurna Nah abis itu kita matikan kompornya Dan kita dinginkan si bubur sum-sumnya Kalau aku pindahin ke wadah gini Dan biarkan dingin Nanti lama-lama dia akan ngeset dan gak akan secair ini sih Selanjutnya kita buat saus kincanya Disini aku udah siapin air Daun pandan dan juga gula merah Kita didihkan air Masukin gula merah dan juga pandan Diaduk kayak gini Sampai si gulanya meleleh Dan saus kincanya mendidih kayak gini Habis itu kita angkat Lalu disaring Lalu tunggu sampai saus kincanya gak terlalu panas Barulah siap disajikan Ini tinggal disirang pakai saus kincanya Bubur sum-sumnya Dan ini enak banget Dimakan hangat-hangat Atau disajikan pas dingin baru keluar dari kulkas juga Ini tetap enak Gampil pisang kan bikinnya Ditunggu rekuknya ya Tunggu rekuknya ya Bikmah Balik Gamp03 Balik